Mereka menikah pada tanggal 21 April 1998 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang berjenis kelamin perempuan Berdasarkan keterangan klien kami bahwa Anaknya ini tidak pernah diberi napah itu sejak masih berumur balita Nah, oleh karena tidak adanya sikap yang ditunjukkan layaknya seorang ayah kepada istri dan anak Makanya klien kami melakukan gugatan cerai Gugatan cerai itu dilakukan, didaftarkan di pengadilan agama Pekanbaru Nah, dan itu diputus pada tahun 2005 ya Di tengah ketenangan keluarga Gen Halintar menikmati karir dan popularitas Tetiba datang kabar itu Bak petir disiang bolong, mengagetkan dan sulit dipercaya Seorang wanita bernama Happy Hariyadi melaporkannya ke polisi Tuduhan juga tak main-main Lelaki kelahiran Dumai Riau 13 Oktober 51 tahun lalu disebutlah melantarkan darah dagingnya sendiri Anak yang dimaksud adalah seorang gadis remaja bernama Mubarakoh Yang kini sudah berusia 16 tahun Klaim kuasa hukum menyebutkan kalau pernikahan Anos Vial dengan Happy dilangsungkan tahun 1998 Lima tahun setelah pernikahan dengan ibu kandung Atta Atta, ibu Happy Hariyadi dengan Halintar Itu pernah menikah dan tercatatkan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Pada tanggal 21 April tahun 1998 Rasanya sulit untuk mengelak Kenyataannya laporan sesungguhnya sudah didaftarkan semenjak bulan Oktober tahun lalu Dan kini sudah masuk tahap penyidikan dan pemanggilan saksi Jadi benar memang kami Poros Jakarta Selatan telah menerima laporan polisi Yang dilakukan oleh Dede Gunawan SHMH yang pada saat itu dia menjadi lawyernya dari sodari Happy Sodari Happy tersebut adalah mantan istri dari sodara Halilintar Bapak Halilintar Beliau melaporkan karena anaknya yang bernama Mubarakoh Itu anak dari pernikahan antara Pak Halilintar dengan Happy Tidak mendapatkan pengakuan dari Pak Halilintar dan tidak diberikan nafkah Untuk laporannya sendiri tanggal 17 Oktober 2019 Dan pelaporannya masih kami proses, masih dalam proses penyelidikan Sudah ada beberapa saksi yang sudah kami periksa Semenjak dikenal publik seiring meledaknya konten Youtube Gen Halilintar Kehidupan keluarga besar Halilintar sesungguhnya adem dan jauh dari gosip Sebagai orang tua, Halilintar Anos Vial Asmit dan Lenggogeni Faruk Hanya aktif di awal kemunculan Terutama dengan konten pengembaraan keluarga ini ke puluhan negara Setelah sohor dan didapuk menjadi youtuber papan atas tanah air Anos Vial dan istri menjaga jarak dari sorotan kamera Dan hanya membiarkan putra-putri mereka yang berkreasi Lebih-lebih sang ayah Kesibukan sebagai pengusaha membuatnya jarang ikut dalam aktivitas keartisan anak-anaknya Anos Vial yang dulu pernah dikenal sebagai sorang mubalik Jarang menampakkan diri Lelaki lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Sibuk mengurusi bisnisnya yang terserak di luar negeri Dari usaha kafe dan butik di Perancis Serta peternakan sapi di Australia Ditambah lagi beberapa tahun terakhir Keluarga ini lebih sering mukim di Malaysia Semua tampak normal Tak ada bisik-bisik dan suara sumbang Ketenangan yang menyimpan bara Akhirnya meledap di pekan ini Anos Vial dihantam dua badai besar sekaligus Sampai kini Baik Atta dan orang tua belum jua menyampaikan klarifikasi Atta yang ditemui di dua kesempatan tak menggubris pewarta Yang ingin meminta keterangannya Sampai keterangannya